Intro Setelah sempat viral, aparat kepolisian Polsek Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten akhirnya berhasil menangkap seorang pelaku jambret yang korbannya seorang nenek, berusia 85 tahun. Pelaku yang diketahui berinisial IE ini ditangkap di rumahnya di daerah babakan kota Tangerang Selatan. Polisi terpaksa melupukan kaki pelaku dengan timah panas karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Selain IE, polisi juga berhasil menangkap Dede yang diketahui sebagai penada perhiasan yang dijambret oleh IE. Hingga saat ini polisi masih mengejar rekan IE yang berhasil kabur saat hendak melakukan penangkapan. Kepada petugas, pelaku mengaku memanfaatkan suasana yang sepi saat melakukan aksinya. Saat berputar-putar mencari sasaran, pelaku melihat korban yang sudah berusia lanjut yang mengenakan perhiasan kalung. Pelaku kemudian berpura-pura menanyakan alamat kepada korban yang sedang menyapu di depan rumahnya di daerah Pondok Kacang Timur, Pondok Aren. Saat sedang lengah, pelaku langsung menari kalung yang dikenakan korban dan langsung kabur ke jalan raya. Beruntung aksi terekam CCTV sehingga memudahkan polisi mengenali pelaku. Berdasarkan keterangan dari pelaku, uang hasil kejahatan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saya hembau kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap mungkin orang yang tidak dikenal ataupun orang asing yang mungkin berusaha dengan modus menanyakan sesuatu, lebih baik dalam setiap aktivitasnya minimal berdua jangan sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku Iye akan dicerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan, sedangkan Dede akan dicerat dengan pasal tentang penadahan barang hasil curian. Arimaranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang, Selatan, Banten.